Tidak ada yang lebih memahami Al-Quran Tidak ada yang lebih memahami Al-Kitab Dibandingkan para sahabat Nabi S.A.W Sehingga kalau ada orang yang mengambil Al-Quran Dan sunnah Kemudian meninggalkan pemahaman para salaful ummah Menggantinya dengan pemahaman mereka sendiri Meninggalkan pemahaman-pemahaman dan tafsiran-tafsiran Yang ditinggalkan oleh para sahabat Sungguh orang tersebut telah tersesat Dan telah berbuat bid'ah Dan setiap bid'ah adalah sesat Al-Imam Al-Bahari mengatakan Bahkan Abdullah bin Masud mengatakan Setiap bid'ah itu sesat Walaupun manusia memandangnya Baik Ini juga bantahan terhadap orang-orang Yang memiliki Keyakinan bahwasannya Tidak semua bid'ah itu sesat Mereka mengikuti para ulama yang membagi bid'ah Pada dua bid'ah sayi'ah dan bid'ah hasan'ah Padahal Abdullah bin Masud Burunya para ulama Nenek moyangnya para ulama Penghulunya para ulama Ulamanya dari generasi Sahabat mengatakan Setiap bid'ah adalah sesat Walaupun manusia memandangnya Baik Walaupun mungkin Kau muslimin rahimah Niatnya baik Tapi cukup ketidak Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mengatakan Oh saya mengamalkan ini Karena niat saya baik Tidak cukup Kau muslimin rahimah Karena dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu harus berlandaskan dalil Harus berlandaskan dalil Bukan berlandaskan perasaan Oh saya rasa ini baik Kami rasa perbuatan kami Yang kami buat ini baik Tidak cukup Kau muslimin rahimah Kalau kebaikan itu dikembalikan Kepada perasaan Maka tiap-tiap daerah Itu punya ritual ibadah Terbaik menurut Perasaan-perasaan mereka Karena Islam dibangun Di atas Al-Quran dan As-Sunnah Maka tidak ada tempat Bagi perasaan Untuk menjadi pijakan Dalam seorang muslim Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dipijakan landasan kita Beribadah Beragama Adalah Kauhla Allah Kauhla Rasul Kauhla Suhada Bukan Perasaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ashadu anna Muhammadin abduhu Wa rasuluh Al-lazila nabiya Wa larasula ba'na Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabiya wa rasulina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin jinn Wa sallama tasliman kathira amma da'at Kauh muslimin dan muslimat Jamaah masjid Al-Imam Kertubi Rahimani wa rahimatulullah jamiat Alhamdulillah Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan karunia dan ni'mat Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Salawat dan juga salam Selantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabiya wa rasulina Muhammadin Semoga salawat serta salam kita Selantiasa tersampaikan kepada beliau Kepada ahlul bayt beliau Kepada para sahabat Yang setia menemani perjuangan da'wah beliau Dan kepada orang-orang yang berpegang tahu Dengan sunnah-sunnah beliau Di akhir zaman telah Al-Muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimatulullah Alhamdulillah Pada malam hari yang berbahagia ini Kembali kita Dikumpulkan Di salah satu rumah Di antara rumah Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya dalam rangka Bertakaruh Menekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada kita Selaku hamba-hambai Dan di antara perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada kita Adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala Belajar Tentang urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena seorang senantiasa Akan berada di atas Kebaikan Selagi seorang tersebut Mau belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Nabi S.A.W. mengatakan Siapa saja yang dihendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan menjadikan dirinya Faqih Faham dalam urusan agama Oleh karena Kau muslimin Ohimana rahmatullah Tidaknya Seorang muslim Dan muslimah Senantiasa memperhatikan dirinya Dimana posisinya Dari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin dekat mereka Semakin mendekat kepada ilmu dan majlis ilmu Maka insya Allah Semakin dekat pula mereka kepada kebaikan-kebaikan Sebaliknya Semakin menjauh mereka dari ilmu dan majlis ilmu Maka semakin jauh mereka dari kebaikan-kebaikan Kalau seorang sudah jauh dari kebaikan Berarti dekatnya kemana? Dekatnya pasti kepada Burukan Karena di dunia ini gak ada Lawan kebaikan kecuali keburukan Waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Kalau tidak diisi dengan sesuatu yang baik Pasti akan diisi dengan sesuatu yang Buruk Kalau tidak hadir di majlis ta'lim Pasti hadirnya di majlis-majlis Yang bertentangan dengan majlis ta'lim Kalau tidak dihabiskan untuk Perkara-perkara yang diperintahkan Biasanya habis untuk Mengerjakan Perkara-perkara yang busur dilarang Malah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena kemuslimin Rahimah Semangat kita dalam menuntut ilmu Untuk menghadirin majlis ilmu Kalau bisa Jangan sampai turun Kalau bisa ditambah Ditambah Kenapa? Semakin dekat seorang Dengan majlis ilmu Maka semakin dekat Mereka juga dengan Apa-Ida? InsyaAllah pada malam hari Yang berbahagia ini Kembali kita akan melanjutkan Pelajaran rutin kita Pelajaran kita Kul Salafiyan al-Jadah Jadilah Salafi sejati Jadilah salafi Sejati Karena kita kan Ngakunya ini Berdiri di atas Menhan salafi Iya Pak Salafi sampai Pak Mas Salafi Mas Salafi Iya Salafi kan Tidak dua lagi kan Terkadang Kalau tidak dilandaskan Dengan Ilmu Maka pengakuan ini Hanyalah pengakuan Tinggal pengakuan Aku dirinya Salafi Bahkan lucunya lagi Saya semenjak Masuk Salafi Masuk Dapan masuk Sama siapa Daftar Masuk salafi Ada DPD Ada DBC Sini Salafi Seolah-olah Salafi itu Organisasi Ormas Atau partai Bisa masuk Bisa keluar Bisa diakui Dan bisa Diteruarkan Oh si kulen Bukan salafi Oh si kulen Salafi Indikasinya apa Mengatakan si kulen Berada di atas Menhan salafi Dan indikasinya Apa Mengatakan si kulen Sudah keluar dari Menhan salafi Ini yang harus kita belajar Di kompulasi Jangan sampai Kesalahpian Kita itu hanya Bentuk Pengakuan Ibti'ah saja Pengakuan saja Bukan Salafi secara Hakikat Namun Salafi secara Pengakuan saja Atau Salafi Ikut-ikutan saja Jangan sampai Yang seperti Komusim Dan kita Telah sampai Pada Pembahasan Tentang Manhaj Salaf Dalam Permasalahan Aqidah Pelajaran Kita yang sempat Terkuda Cukup lama Terakhir Kalau tidak Salaf Saya sebelum Bulan Ramadhan Baru sekarang Lagi mulai Sudah lama Lagi Kita akan lanjutkan Kau muslimin Dalam muslim Rahiman Rahimatullah Manhaj Manhaj Salafi Dalam Pembahasan Aqidah Al-Mu'al Al-Mu'alifu Hakidah Allah Ta'ala Yat Yatalahkhasu Manhaj Manhaj Salaf Dalam Permasalahan Aqidah Itu Terakhum Pada Poin-poin Berikut Yang pertama Poin yang pertama Dan ini menjadi Poin yang terpenting Pada pembahasan ini Poin yang Manhaj Salaf Dalam Permasalahan Aqidah Mereka Membatasi Membatasi Sumber Pengambilan Aqidah Mereka Hanya Bersumberkan Dari Al-Kitab Dan Sunnah Rasulullah Al-Mu'alifu Wa fahmihim Linnusus Si'ala Do'i Fahmi Salaf Salih Dan Pemahaman Mereka Terhadap Nas-nas Syariat Al-Quran Dan Sunnah Itu Berada Di atas Pemahaman Salaf Salih Dari Mulai Generasi Sahabat Sampai Generasi Generasi Yang Termasuk Generasi Salaf Sebagaimana Yang telah Kita sebutkan Pada penjelasan Di awal Kemudian Yang kedua Kauan Muslimin Dalam Permasalahan Aqidah Adalah Ihtijajuhum Bisunnati As-sahihati Fil-aqidati Wasawa'an Kanat Hadihi Sunnah As-sahihah Mutawatirah Am-a-hadad Ihtijaj Mereka Berhujjahnya Mereka Mereka Menjadikan Ujjah Mereka Dari Sunnah Yang sahih Dalam Permasalahan Aqidah Sama Saja Sumber Sunnah Tersebut Adalah Sunnah Yang Mutawatirah Atau Yang Ahad Sumbernya Baik Hadis-hadis Yang Mutawatirah Yang Diriwayatkan Oleh Banyak Orang Pada Generasinya Pada Setiap Generasinya Atau Ahad Selagi Hadis tersebut Adalah Hadis Yang Sahih Karena Banyak Diantara Walaman Ahlul Ahlul Bidah Dan Walaman Muhtazilah Jahmiyyah Madariyah Yang Mereka Tidak Memakai Hadis-hadis Ahad Walaupun Sahih Dalam Pembahasan Pembahasan Akidah Mereka Mencukupkan Diri Memakai Hadis-hadis Sahih Yang Derajatnya Mutawathirah Dalam Penetapan Pemasraan Akidah Kata para Ulama Yang pertama Kali Memakai Metode Seperti ini Adalah Dari golongan Orang-orang Ahlul Kalam Ahlul Bidah Karena Takut Terbongkar Keburukan Keburukan Bidah Mereka Kalau Mereka Menggunakan Hadis-hadis Ahad Apa yang Maksud Dengan Hadis Ahad Adis Yang Tidak Sampai Kepada Derajat Mutawathir Hadis Mutawathir Adis Yang Diriwayatkan Oleh Banyak Orang Pada Setiap Generasi Dan Hadis Mutawathir Itu Pasti Sahih Kalau Ahad Ada yang Sahih Ada yang Tidak Sahih Namun Kalau Hadis-had Tersebut Ternyata Adalah Hadis-had Yang Sahih Maka Diantara I'atiquat Ahlu Sunnah Waljamah Man Had Salah Dalam Penetapan Akidah Mereka Menggunakan Hadis-had Yang Sahih Dalam Penetapan Permasalahan Akidah Kemudian Yang ketiga Kauh-muslimin Rahiman Rahimah At-taslimu Bima Ja'abihi Al-wah Wa'adam Raktihi Bil'aqri Wa'adam Al-khawti Fil'umur Al-ghaybiyyati Allatila Majallal Al-abdi Fiha Taslim Yang ketiga Poin yang ketiga Berserah diri Pasrah Terhadap Apa-apa Yang telah Datang Wahyu Untuk Menjelaskannya Menjelasannya Tidak Menolaknya Dengan akal Ini diantara Poin-poin Penting Manhad Salaf Dalam Penatapan Akidah Mereka Taslim Tunduk Terhadap Yang wahyu Datang Penjelasannya Dengan Membawa Penjelasan Tersebut Tidak Menolak Dengan akal Dan Tidak Khawd Fil'umur Al-ghaybiyah Tidak Memperdalam Dalam Permasalahan Permasalahan Membawai Yang Akal Kita Tidak Mungkin Bisa Untuk Mencernanya Ini Poin Yang terpenting Juga Dalam Pembahasan Manhad Salaf Al-Aqidah Pasrah Terhadap Yang wahyu Datang Untuk Menjelaskan Walaupun Kiranya Mungkin Tidak Sesuai Dengan Akal Sehat Manusia Tapi Ketika Allah Subhanahu Atla Telah Berfirman Nabi S.W.T. Telah Bersabda Maka Kewajiban Bagi Seorang Muslim Adalah Berpasrah Diri Karena Kenapa Kauan Muslimin Di antara Gorongan Ahlul Bida Orang-orang Mu'atazilah Mereka Menolak Nukilan Dengan Akal-akal Mereka Mereka Mendahulukan Akal-akal Mereka Di atas Nukilan Nukilan Nas Baik Al-Quran Maupun Hadis Nabi S.W.T. Orang-orang Yang Mengaku Mereka Adalah Orang-orang Rasionalis Orang-orang Mu'tazilah Orang-orang Ahlul Kalam Mereka Mendahulukan Akal Mereka Daripada Nukilan Al-Quran Maupun Nukilan Hadis-hadis Yang Suha'i Dari Nabi S.W.T. Kemudian Yang keempat Kauan Muslimin Rahimah Rahimah Salaf Dalam Permasalah Akidah Adalah Adamul Tidak Mendalami Ilmu Kalam Dan Filsafat Sumber Kerusakan Akidah Diantaranya Adalah Dimasukkannya Ilmu Kalam Dan Ilmu Filsafat Dalam Sumber Pengambilan Akidah Kerusakan Filsafat Dan Ilmu Kalam Dijadikan Sumber Untuk Memahami Akidah Islamia Ini Sumber Kerusakan Karena Bertentangan Filsafat Tersendiri Ini Bukan Bagian Dari Ajaran Agama Islam Sehingga Ketika Orang Memahami Akidah Dengan Menggunakan Filsafat Filsafat Maka Akhirnya Mereka Akan Kusat Dan Menyesat Kemudian Yang kelima Kau muslimin Rahiman Rahimah Allah Ahlu Salaf Dalam Permahasana Akidah Adalah Rafdu Ta'wil Batil Manolak Ta'wil Yang Batil Manolak Ta'wil Yang Batil Ta'wil Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dijelaskan Oleh Generasi Salaf Generasi Para Sahabat Kemudian Yang Kandang Kau muslimin Rahiman Rahimah Allah Aljam'u Bain Nusus Fil Mas'alat Al-Wahidati Man Had Salaf Dalam Permasalahan Akidah Adalah Mengkompromikan Di Antara Nas Nas Dalam Permasalahan Ya Akidah Dalam Suatu Permasalahan Dalam Permasalahan Akidah Ini Diantara Manhat Salaf Mengkompromikan Nas Nas Dalam Satu Permasalahan Akidah Maka Akidah Akidah Ini Terutama 6 Poin Yang Tadi Kita Sebutkan Ini Bersulber Dari Mata Air Yang Jernih Kitab Kitab Dan Kitab Allah Dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ba'idatun Anil Ahwai Wasyubahi Yang Jauh Dari Hawa Nafsu Dan Syubhad Fal Mutamassiku Biha Yakun Mu'aziman Linusus Al-Kitab Dan Sunnah Maka Orang-orang Yang Berpegang Teguh Dengan Al-Quran Dan Sunnah Berarti Mereka Adalah Orang Yang Mengagungkan Nas Al-Kitab Dan Sunnah Liannahu Ya'lamu Anna Kullama Fihah Hakun Waswa'bul Karena Dirinya Mengatahui Bahwasanya Setiap Yang Datang Yang Terdapat Pada Keduanya Al-Quran Dan Sunnah Adalah Kebenaran Dan Al-Hak Qala Al-Imam Al-Barbahari Rahimah Allah Wa'alam Rahimah Allah Anna Dina Innama Jاء Min Qibar Lillahi Lam Yudha Ala Uqul Rijali Wa Arai Him Wa Al-Lamahu Wa Ilmu Inda Allah Wa Inda Rasulih Sallallahu Al-Imam Al-Barbahari Rahimah Allah Mengatakan Wa'alam Ilmu Ilah Wala Semoga Allah Merahmatimu Bahwasanya Agama Ini Agama Islam Ini Datang Dari Sisi Allah Subhanahu Wa Agama Agama Bersumber Bersumber Dari Si Allah Bukan Bersumber Dari Akal Dan Pendapat Manusia Wa Ilmu Tentang Agama Ini Ada Si Allah Subhanahu Dan Sisi Rasul Rasul Al-Din Maka Janganlah Kamu Mengikuti Sesuatu Dengan Hawa Nafsumu Maka Dengan Hal tersebut Kamu Bisa Melesat Dari Agama Fatakh Rujun Islam Kamu Bisa Keluar Nanti Dari Ajaran Agama Islam Fakad Bayyan Rasul Allah Subhanahu Al-Islam Di Ummatihi Assunnat Wa Ardha Di Ashabihi Wahum Al-Jama'atu Wahum Assawad Al-A'zamu Assawad Al-A'zamu Al-Hak Wa Ahlu Kalau Kamu Mengikuti Ya Hawa Nafsumu Maka Kamu Bisa Keluar Dari Agama Keluar Dari Islam Dan Kamu Tidak Memiliki Hujjah Tidak Memiliki Argumentasi Lagi Karena Sungguh Rasul Allah Telah Menjelaskan Untuk Umatnya Ini As-sunnah As-sunnah Disini Maksudnya Al-Islam Sebagaimana Di Awal Pembahasan Kita Mengatakan Al-Imam Al-Barbahar Mengatakan As-sunnah Tuhih Al-Islam Wa Al-Islam Wa As-sunnah Sunnah Adalah Islam Islam Adalah As-sunnah Kalau dalam Pembahasan Manhaj Disebutkan Kata-kata As-sunnah Maksud Sunnah Disini Adalah Al-Islam Semua Rasul 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 S.A.W.T. Telah Menjelaskan As-sunnah Maksudnya Islam Ini Wa Awdaha Di As-hadi Dan Menjelaskan Juga Kepada Para Sahabat Sahabat Wahumul Jama' Mereka Itulah Yang disebut Dengan Al-Jama'ah Wahumul Sawadul A'zom Mereka Juga Yang dijuluki Dengan As-sawadul A'zom Dan Sawadul A'zom Maksudnya Adalah Kebaikan Al-Haq Kebenaran Dan Para Pemeluk Dan Sungguh Al-Imam Al-Barbahar R.A.W.T. Juga Telah Mengatakan Ada Perkataan Yang sebelumnya Masih Dalam Kitab Beliau Syarifah Sunnah Dan Asas Yang dibangun Diatasnya Jama'ah Jadi Mereka Adalah Sahabat Nabi S.A.W.T. Mereka Ada Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Maka Barang Siapa Yang Tidak Mengambil Dari Mereka Agama Ini Mereka Tidak Mengambil Pemahaman Agama Ini Dari Mereka Maka Sungguh Mereka Telah Sesat Dan Telah Berbuat Bintah Karena Al-Quran As-Sunnah Islam Turun Di Tengah Tengah Mereka Sehingga Al-Muslim Tidak Ada Yang Lebih Memahami Al-Quran Tidak Tidak Ada Yang Lebih Memahami Al-Kitab Dibandingkan Para Sahabat Nabi S.W.A. Sehingga Kalau ada Orang Yang Mengambil Al-Quran Dan Sunnah Kemudian Meninggalkan Pemahaman Para Salaf Umah Menggantinya Dengan Pemahaman Mereka Sendiri Meninggalkan Pemahaman Pemahaman Dan Tafsiran Tafsiran Yang Ditinggalkan Oleh Para Sahabat Sungguh Orang Telah Tersesat Dan Telah Berbuat Bidah Dan Setiap Bidah Adalah Sesat Al-Imam Al-Bahari Mengatakan Bahkan Abdullah bin Masud Mengatakan Setiap Bidah Itu Sesat Walaupun Manusia Memandangnya Baik Ini juga Bantahan Terhadap Orang-orang Yang memiliki Keyakinan Bahwasnya Tidak Semua Bidah Sesat Mereka Mengikuti Para ulama Yang membagi Bidah Pemada Dua Bidah Sayyia Dan Bidah Hasana Padahal Abdullah bin Masud Burunya Para ulama Nenek Moyangnya Para ulama Penghulunya Para ulama Ulama Ulamanya Dari Generasi Sahabat Mengatakan Al-Bid'atu Kullu bid'atin Dolalah Setiap Bid'ah Adalah Sesat Walaupun Manusia Memandangnya Baik Walaupun Mungkin Kau muslimin Rahiman Niatnya Baik Tapi Cukup Ketidak Beribadah Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Mengatakan Saya Mengamalkan Ini Karena Niat saya Baik Tidak Cukup Kau muslimin Rahiman Karena Dalam Beribadah Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Harus Berlandaskan Dalil Harus Berlandaskan Dalil Bukan Berlandaskan Perasaan Oh saya Rasa Ini Baik Kami Rasa Perbuatan Kami Yang kami Buat Ini Baik Tidak Cukup Kalau Kebaikan Itu Dikembalikan Kepada Perasaan Maka Tiap Daerah Punya Ritual Ibadah Terbaik Menurut Perasaan Perasaan Mereka Karena Islam Dibangun Di atas Al-Quran Dan As-Sunnah Maka Tidak Ada Tempat Bagi Perasaan Untuk Menjadi Pijakan Dalam Seorang Muslim Beribadah Beribadah Subhanahu Wata'ala Dipijakan Landasan Kita Beribadah Beragama Adalah Kuala Rasul Kuala Sahada Bukan Perasaan Bukan Rasa Rasanya Oleh Karena Khamuslimin Rahiman Rahimah Sebagaimana Al-Imam Al-Barbahru Rahimah Ta'ala Mengatakan Setiap Bidah Adalah Sesat Walaupun Manusia Memandangnya Baik Al-Barbahru 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 Mereka Mereka Marah Kalau Memang Bidah Itu Baik Menurut Antum Harusnya Bangga Dikatakan Saya Al-Bidah Kan Mereka Meyakini Bidah Itu Baik Bidah Yang Saya Kerjakan Ini Bidah Yang Baik Berarti Kalau Dikatakan Antum Melaku Bidah Bangga Saya Melaku Bidah 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 Ya Bangga Kalau Bisa Iya Saya Dapat Pengakuan Saya Salaf Itu Bangga Karena Kita Meyakini Bahasanya Manhat Salaf Adal Manhat Yang Benar Harusnya Pelaku Pelaku Bidah Ketika Dikatakan Antum Murdadi Ahlun Bidah Harusnya Bangga Karena Mereka Menyangka Bidah Mereka Bidah Yang Benar Bidah Asal Ada Ada Rekan Rekan Antum Yang Masih Bergerut Jangan Perkara Bidah Kemudian Antum Ngatakan Antum Ahlun Bidah Kok Enggak Parah Dia Pasal Antum Mudah Ikut Ikut Ajaran Wah Abi Yang Mudah Memidah Bidahkan Harusnya Kalau Antum Memandang Bidah Itu Baik Senang Dibilang Bidah Sebagaimana Kalau Kita Memandang Sunnah Itu Baik Kita Senang Dipanggil Ahlun Ahlun Sunnah Harusnya Orang Yang Memandang Bidah Itu Baik Senang Dipanggil Ahlun Ahlun Bidah Tidak Nggak Main Logika Mereka Mereka Yang Suka Bermain Dengan Logika Kalau Dibalas Dengan Logika Nggak Nyambung Kemudian Kemudian Mu'alif Rahimahullah Hafizahullah Ta'ala Melanjutkan Masih perkataan Al-Imam Al-Barbahar Rahimahullah Ta'ala Belum menurkirkan Perkataan Khalifah Yang Kedua Amirul Umar Bin Khattab Beraduh Allah Belum Mengatakan Tidak Tidak Ada Alasan Bagi Seseorang Yang Berada Di atas Kesesatan Yang Dia Memandangnya Kesesatan Tersebut Adalah Petunjuk Dan Tidak Ada Juga Alasan Bagi Seseorang Yang Meninggalkan Petunjuk Kemudian Dia Mengira Bahwa Saya Oh Saya Kira Petunjuk Tersebut Adalah Suatu Kesesatan Makanya Saya Meninggalkan Tidak Ada Uzur Kenapa Umar Berkata Mengatakan Tidak Ada Uzur Karena Semua Urusan Tentang Permasalah Agama Ini Telah Dijelaskan Oleh Nabi S.W. S.W. Dan Hujjah Hujjah Itu Telah Tetap Dan Uzur Itu Telah Terputus Karena Perkaranya Telah Dijelaskan Adalah Para sahabat Mereka Semua Telah Menjelaskan Tentang Urusan Agama Ini Seluruhnya Telah Menjelaskan Kepada Manusia Maka Maka Wajib Bagi Manusia Itu Untuk Ittiba Ikut Saja Dalam Urusan Agama Ini Kita Wajib Mengikuti Apa Yang Terdapat Di Dalamnya Dalil Ikut Tidak Ada Tempat Untuk Berinovasi Dan Berkreativitas Dalam Urusan Agama Bahda Orang Indonesia Kadang Suka Terbalik Dalam Urusan Dunia Tidak Kreatif Tidak Inovatif Namun Dalam Urusan Agama Masya Allah Lengkap Semua Aliran Ada Salawatan Tayo pun Ada Luar Biasa Lengkap Aliran Apa Yang Tidak Bisa Diterima Di Indonesia Antum Bikin Agama Baru Saja Jembah Cicap Insya Allah Satu Bulan Antum Da'wah Sudah Punya Pengikut Lengkap Di Indonesia Banyak Orang Stres Pekerjaannya Monoton Kemudian Tingkat Pekerjaannya Itu Stresnya Tinggi Sehingga Butuh Yang Namanya Ketenangan Ketenangan Ini Bisa Didapat Dengan Mencari Hiburan Atau Mencari Tempat Tempat Yang Bisa Mengisi Relu Jiwa Mereka Kalau Yang Dapat Hidayah Masjid Masjid Yang Diajarkan Dalam Sunnah Kalau Yang Belum Mendapatkan Hidayah Terkadang Sudah Nyimpang Terjatuh Mengikuti Ajaran Ajaran Yang Justru Tidak Sesuai Dengan Ajaran Sunnah Nabi S.A.W. Apa Saja Yang Kita Ajarkan Diajarkan Oleh Orang Orang Penyesat Di Indonesia Pasti Punya Pengikut Atau Kalau Antum Bikin Ajaran Agama Baru Pasti Punya Pengikut Di Indonesia Laku Jangan Takut Banyaknya Saingan Insya Allah Agama Apapun Yang Antum Tawarkan Kepada Manusia Di Indonesia Pasti Ada Yang Mengikutinya Sangking Bodohnya Kembanyakan Manusia Dalam Permasalan Agama Mereka Sudah Mudah Ditipu Mudah Dibodohi Apalagi Kalau Kiranya Orang Orang Yang Membawa Ajaran Tersebut Memiliki Kesaktian Kesaktian Yang menurut Mereka Adalah Karoma Padahal Dibuang Buangin Ustaz Bisa Punya Keris Keris Petir Banyak Bang Ikutnya Cepet Kaya Cepet Kaya Jadi Ustaz Garungan Gak Gak usah Isi Gajian Gak usah Ngajarin Kita Gak usah Jadi Ustaz Yang mengajarkan Agama Jadi Ustaz Yang Bisa Ngobatin Orang Pakai Keris Keris Petir Kemudian Banyak Pengikutnya Bisa Mengumpulkan Jamaah Dan Bisa Mengumpulkan Kekayaan Dari Hasil Menipu Umat Saking Bodohnya Kebanyakan Manusia Bisa Banyak Orang-orang Yang tertipu Oleh Orang-orang Yang Demikian Dan Ini Dijadikan Kesempatan Oleh Orang-orang Yang Memang Ingin Melalui Keuntungan Dari Momentum Seperti Orang-orang Indonesia Banyak Yang Bodoh Masalah Agama Masih Tipu Aja Sekalian Cuma Kalau Orang-orang Yang Kuat Landasan Agamanya Gak 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 Para penipu-penipu Yang Mengatasnamakan Agama Tapi Kebanyakan Kau muslimin Di Indonesia Ini Kebanyakan Adalah Muslim Yang Awal Bahkan Bukan Awal Saja Kau muslimin Kalau di Jawa Sana Ada istilah Muslim Abangan ATP Nya Muslim Tapi Sholat Enggak Bukan Sholat Enggak Enggak Bisa Sholat Juga Karena Semua Hidup Gak Bisa Sholat Bahkan Kalau muslimin Rahimah Saya pernah merupiah Seorang anak SMA Surupan Bapaknya Yang bawah Kemudian Saya perintahkan Setelah saya Rupiah Anak Itu Saya suruh Suruh Sholat Sudah Sholat Belum Sholat Belum Bengong Saya suruh Sholat Kenapa Bengong Saya tanya Dia Mana SMA Sholat Kalau Enggak Sholat Percuma Di Rupiah Nanti saya pulang Jini masuk lagi Sholat Dia Mengong Saya heran Kenapa Kok Mengong Disuruh Sholat Akhirnya Dia ngomong Sedikit Saya Enggak Bisa Sholat Terus Mbak Allah Bukan Bukan Sapi Bukan Kambing Yang cuma Untuk Mengasih Makan Atau Mengasih Pakaian Atau Mengasih Tempat Tinggal Kemudian Enggak Dikasih Pendidikan Agama Para Anak 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 Lebih Kalau muslimin Indonesia Enggak Bisa Baca Al-Quran Lebih Dari Separuh Bahkan Yang Lebih Menyedihkannya Lagi Kalau muslimin Rahiman Rahimah Kebanyakan Di antara Mereka Bukan Cuma Tidak Bisa Baca Al-Quran Muta Aksar Al-Quran Al-Quran Yang dikatakan Petunjuk Bagi manusia Petunjuk Bagi orang-orang Bertakwa Bagaimana Mungkin Antum Bisa menjadikan Al-Quran Sebagai petunjuk Kalau Antum Tidak Bisa Baca Petunjuknya Antum Mau Pergi Dari sini Ke Daerah Misalkan Masih Jawa Masih Sumatera Ke Aceh Antum Tidak Bisa Baca Peta Tidak Bisa Baca Petunjuk Arah Kemudian Tidak Bisa Baca Google Map Bagaimana Mungkin Antum Bisa Sampai Kesana Kalau Muslimin Rahimah Rahimah Allah Dan Antum Pun Tidak Mengerti Bahasa Kolum Mau Nanya Semua orang Tidak Bisa Gimana Antum Mau Sampai Kesana Lantas Bagaimana Mungkin Antum Bisa Menjadikan Al-Quran Ini Sebagai Petunjuk Kalau Antum Tidak Bisa Bacanya Lebih Antum Tidak Paham Maknanya Al-Quran Allah S.W.T Kata-kata Dari Kitab Bular Rui Bafi Mudallil Mudah Petunjuk Mungkin Al-Quran Jadikan Petunjuk Kalau Antum Sediri Tidak Bisa Baca Tidak Paham Isinya Oleh Karena Di zaman Kita Sekarang Terus Di Indonesia Kenapa Al-Quran Itu Kebanyakan 65% Kalau muslimin Yang bisa Baca Karena Al-Quran Sudah Menjadi Sesuatu Yang Ditinggalkan Apa Al-Quran Sekarang Fungsinya Di Indonesia Ini Pertama Buat Sumpah Jabatan Kalau ada Pejabat Baru Dilantik Jabat Baru Dilantik Bukad Dewan Bupati Balikota Biasa Dilantikkan Di atas Di atas Apa Disumpahnya Di atas Al-Quran Disumpahnya Di atas Al-Quran Itu fungsi Al-Quran Pertama Di Indonesia Oleh masyarakat Awal Kebanyakan Dijadikan Alat Buat Sumpah Besok Korupsi Lagi Allah Besoknya Korupsi Ketangkap KPK Karena Memang Tidak Memahami Kandungan Al-Quran Al-Quran Cuma Dijadikan Alat Untuk Sumpah Naik Jabatan Dia Kemudian Al-Quran Di Indonesia Paling Dijadikan Alat Yang Dijadikan Sebagai Pembuka Pembuka Acara Acara Resmi Sebelum Kita Mulai Sidang Acara Kita Ini Mari Kita Dengar Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Itu Fungsinya Al-Quran Sekarang Kalau Mau Adakan Acara Acara Resmi Baik Acara Acara Suasa Maupun Acara Acara Pemerintahan Biasanya Diawali Dengan Apa Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Itu Fungsi Al-Quran Selanjutnya Kemudian Yang Ketiga Al-Quran Biasanya Fungsinya Untuk Apa Hanya Dilombak Lombakan Saja Hanya Dilombak Lombakan Saja Dijadikan Alat Untuk Lombak Lombaan Saja Bukannya Enggak Boleh Pak Al-Quran Dilombakan Boleh Namun Jangan Dijadikan Tujuan Jadikan Salah Satu Wasilah Penyemangat Para Satri Untuk Menghafalkan Dan Membaca Al-Quran Sehingga Dengan Diadakannya Lomba Lomba Tersebut Mereka Termotivasi Namun Sekarang Terbalik Al-Quran Menjadikan Tujuan Dari Membelajari Al-Quran Supaya Bisa Menang Lomba MTK Tidak Provinsi Sudah Berubah Yang Asalnya Sebagai Penyenangat Menjadi Tujuan Oleh Karena Al-Quran Di antara Pemirisan Pemirisan Yang kita Saksikan Sendiri Negeri Cek Tercinta Banyakan Kawan Muslim Ini Yang Awam Bahkan Awam Itu Awam Banget Sangking Banget Itu Mudah Untuk Dibole-bolei Oleh Para Dukun Kalau Dikatakan Pintar Pintar Dalam Urusan Dunia Pandai Mereka Dalam Urusan Dunia Namun Dalam Urusan Akhirat Mereka Orang Orang Lalay Dan Orang Boduh Ini Juga Yang Disindir oleh Allah Subhanallah Orang Orang Yang Mereka Pintar Dalam Urusan Dunia Namun Buluh Dalam Urusan Agama Disindir oleh Allah Subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam